Hai semuanya, aku Diana Dimohi. Kali ini aku mau sharing gimana caranya aku melukis luberan air. Jadi mural ini aku buat di jalur jogging track yang ada di RTH alias ruang terbuka hijau di komplek aku. Ini tuh sebelumnya udah aku lukis, cuma karena kena hujan, panas, sering diinjek-injek orang. Jadi akhirnya pudar. Jadi sekarang aku lukis ulang. Nah pertama itu aku dasarin dulu warna coklat tua sebagai dasar dari airnya. Terus aku warnain dengan warna biru supaya terkesan kayak air gitu segar. Terus cara bikin airnya itu dioles dengan cara ziksak. Jadi arahnya acak aja supaya kesannya lebih alami gitu. Kenapa aku kasih dasar coklat tua dulu? Ini sebenarnya untuk memberikan kesan kedalaman ya. Soalnya kalau kita langsung aja warna puffing block langsung dikasih biru itu gak ada kesan apa ya. Gak ada kesan dalam gitu airnya. Jadi kayak kesannya cetek aja. Nah makanya untuk memberikan kesan dimensi biasanya aku selalu awali dengan cat gelap dulu. Ada yang lewat. Jadi melukis di tempat umum ini emang seru-seru sedap ya. Karena namanya juga tempat umum banyak orang lewat. Terus gak semua orang juga mau menghargai karya orang lain. Jadi gak sedikit teman-teman pemural lain yang hasil karyanya dicoret-coret, dirusak. Atau cat masih basah diinjek, dicolek-colek. Jadi ya itulah suka dukanya melukis mural di tempat umum. Aku tuh takut kalau misalnya cat masih basah kayak gini terus diinjek udah gitu tapaknya dia kemana-mana gitu sepanjang jalan. Jadi agak-agak was-was sih. Nah ini riak air yang warna birunya aku bikin terus sampai ke ujung. Tapi gak menutup semua yang dasar warna coklatnya itu. Nah sekarang untuk pinggiran si cat birunya ini aku kasih garis pinggir warna putih supaya memberi kesan ada riak airnya. Caranya masih sama ya dengan dioles secara zigzag. Terus acak aja supaya alami sepanjang pinggiran cat warna birunya itu. Hasilnya kayak gini. Gampang kan?